Tak disangka, pada akhir tahun 1945, pasukan Belanda kembali datang dengan melancarkan agresi militernya untuk berusaha merebut kembali tanah tumpah darah Indonesia. Kemudian, atas inisiatif Raja Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkebwono ke-9 di bawah pimpinan Soeharto dan Sudirman, berunding untuk kemudian bersepakat kembali angkat senjata dengan menyusun rencana serangan besar-besaran kepertahanan Belanda. Pertempuran yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 dikenal dengan peristiwa serangan wajar yang juga merengut nyawa para suhada. Dengan semangat berani mati, para pejuang menghentak, maju menyerbu pasukan. Menyerbu pasukan Belanda, diringin dengan pegikan. Sekali mendekat, tetap mendekat! Robet-robetlah kawajanku Potong ke bawah jahat ini Tetapi, jiwaku dilindungi pemerintah ini merah putih Akan tetap hidup Tetap menuntut bela Siapapun lawan aku hadapi Terima kasih telah menonton! Setelah jahatnya Jepang kembali angkat, kemudian dilanjutkan dengan berahalkan persiaran pihak Jepang kepada sekutu Maka, berakhirlah kekuasaan Jepang di Asia Yang berarti pula berakhirnya penjajah Jepang terhadap bangsa Indonesia Dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Presiden Sukarno Kemudian diikuti dengan pengerahan kedaulatan kepada Indonesia Maka, sejak saat itulah bangsa Indonesia bisa merasakan kemerdekaan dari pelenggu penjajah Akan tetapi, kegembiraan dari kemerdekaan itu hanya dirasakan beberapa saat saja Terima kasih telah menonton! 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 Kau takut Jakarta Hei gen, katakan di mana ekstremis-ekstremis itu pun ada Kau takkan cepat Ie, bau air ketemang Aanpun, dia nanti ma saya Mati geng Mati ga?! Mati! Bapak 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 Rakyat Indonesia terang Ekspresif lenda membangkitan jiwa patriotisme Para pejuang dan pemuda-pemudi Indonesia Kita sudah merdeka, kenapa masih dijajah? Mereka bersatu padu, memulatkan tegak, mengusir penjajah dari bumi berdiri Kita tidak bisa tinggal diam, mari kita serang mereka, kita lawan penjajah itu Perpisahan Ya, perpisahan adalah saat yang sangat menyakitkan Tak seorang pun sebenarnya menginginkan itu terjadi Namun, tugas negara telah memanggil agar segera melepaskan orang-orang terkasih Demi kemerdekaan dan kejayaan Ibu Pertiwi Pak, Bu, aku pamit Aku mau berjuang bareng teman-teman Ayah Aku mau berjuang, aku kocok-kocok, tapi berangkat Dik, ikit anak kita Saat besar nanti Jijitlah dia Jadi pengurangi dan kuat Ajarkan padanya Kecitaan pada negeri Ibu Meskipun adik perempuan Tapi adik ini berjuang Ibu jaga kesehatan ya Jangan sampai sakit Adik sayang Ibu Jaga dirimu ya Jaga kesehatanmu Ibu Selalu Doakanmu Semoga Kamu selamat Berjuanglah Semoga Tuhan Melindungimu Seni Serang Bersambung Terlibat Lu Gereka ru Jogja Mandi Jogja Bi Jogja Kesehatanmu Ibu, mungkin ini adalah kepergianku untuk yang terakhir kali. Jika aku kukur nanti, awal aku pulang dan makamkan aku di samping bapak. Terima kasih ibu. Salam hormat selam untukku. Terima kasih ibu. Kepada Jenderal Sudirman, menginstruksikan sebuah rencana penyerbuan kebasis-basis pertahanan Belanda di Yogyakarta. Dengan tujuan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan tentara nasional Indonesia masih memiliki kekuatan. Rencana serangan Fajar dengan Sandi Janu Guni. Selamat menikmati! Yuk di sini nafok! selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati